Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, kembali lagi bersama aku Kancil Persia di video kali ini teman-teman Aku akan bagikan ID rumah yang serba pink guys Jadi semuanya warna pink nih teman-teman Pink putih ya guys ya Oh iya sebelum kebangunannya jangan lupa di like dulu video ini guys Biar aku makin semangat bikin videonya ya teman-teman Oke langsung aja kita kunjungin guys ini ID yang pertama teman-teman Ini punyanya Siva ya guys ya Wah dia rumahnya dimana nih guys kita naik motornya si Boy aja nih teman-teman Nah itu dia guys rumahnya ada di dekat bengkel ya di repair shop teman-teman Oke kita langsung aja kunjungin Ini rumahnya warna pink ya guys ya itu pink putih teman-teman Oke kita taruh motornya disini aja guys Nah ini dia rumahnya guys Rumahnya dua tingkat ternyata teman-teman Dan ini IDnya juga bisa kalian save guys Bisa kalian edit nih Ayo Boy kita masuk aja ke dalam rumahnya nih Disini ada tempat duduk guys Kita masuk pintunya ada disini dan ini ruang tamunya guys Oke cuma dua sofa ya Dan disampingnya disekat ada dapurnya dia guys Dia juga punya halaman belakang nih ada tempat duduk Oh ini tempat nyuci ya guys ya tuh Oke untuk kamarnya ada di lantai bawah gak nih Gak ada teman-teman Itu kamar mandi tadi Kita langsung aja naik ke lantai dua guys Nah ternyata kamarnya ada di lantai dua nih Ada tempat nonton TV Dan ini kamarnya dia guys Oke ternyata kamarnya cuma satu guys Sayang banget ya padahal kan rumah ini dua tingkat ya teman-teman Oke guys aku lanjut lagi Ini ada penginapan BT21 guys Nah ini versinya coki guys ya Bukan si Tata sama si Koya teman-teman Kayaknya versi cokinya doang nih guys Oh itu teman-teman ada di atas itu guys Oke langsung aja kita lihat Penginapannya gimana nih Nah waktu itu aku udah pernah kesini sih guys Tapi karena ini bangunannya warna pink Jadi aku satuin aja ini videonya guys Dulu kan videonya ini ngacak gitu guys Jadi semua warna pink aku gabungin Supaya kalian gak ribet nyarinya guys ya Oke kita lihat ini penginapannya Dan di bawah ini ada apa nih teman-teman Wah ini seperti cafe gitu ya guys ya Ini ada boneka cokinya nih Wah dia bikin lukisan gitu teman-teman Bagus banget ya guys ya ini cafe-nya Oke buat drama bagus ya ini teman-teman Coba kita ke lantai 2 guys Di lantai 2 apakah ada rumahnya nih Eh penginapan ya guys ya ini penginapan nih Oh iya ini penginapannya Jadi tempat tidurnya atas bawah gitu guys Nah kalian tuh suka gak guys ya Sama tempat tidur yang bertingkat gitu guys Coba komen di bawah teman-teman Atau kalian sukanya yang satu aja gitu guys Oke kita lanjut lagi ke ID rumah tingkat Ini buatannya SS ya teman-teman Mana nih Oh lokasinya ada di bawah guys Di bawah sini nih Padahal deket aku naik motor aja dah Nanti motornya diambil orang Kalau ditinggal disitu teman-teman Kasian si boy ini motornya belum lunas guys Dia masih kredit ya teman-teman Nah itu dia guys rumahnya nih Ada disini ya Sama seperti yang tadi guys Tapi bentuk bangunannya ini beda ya teman-teman Tuh begitu guys bangunannya begini ya Minimalis gitu guys ya Kita masuk aja ke dalam rumahnya guys Oh ini ruang tamu ya Oh iya ruang tamu ini Oh disekat gitu guys ya Dan disitu ada Apa itu dapurnya dia nih Eh bukan ini tempat nonton TV teman-teman Ini ada kamar juga Oh dapurnya ada disini guys Oke kamar mandinya disini Oh jadi dikasih pintu gitu ya Sama dia biar beda gitu ya guys ya Ruangannya Nah kita ke lantai 2 nya teman-teman Nah di lantai 2 ini ada tempat nonton TV Ada piano dan ada tempat makan ini ya Oke di sebelah sini ada kamar guys Ini ada 2 tempat tidur nih Ini kayaknya kamar anaknya ya teman-teman Oke untuk ke balkonnya Kalian bisa dari kamar Bisa juga dari sini guys Nah ini balkonnya dia ya Oke buat rumah pink yang ini Bagus dan deket juga sih teman-teman Kita lanjut lagi ke rumah modern ya guys ya Ini lokasinya masih sama kayaknya deh Oh iya teman-teman Ini lokasinya masih disini ya Ini ID nya juga bisa kalian Sep teman-teman Oke ini dia rumahnya 2 tingkat guys Kayaknya ini versi Rumah kaca gitu ya teman-teman Oke langsung aja kita lihat Di bagian depan sini guys Ada taman gitu guys ya Ada lampu taman juga tuh Nah ini ruang tamunya guys Jadi ada sofa ada lukisan juga Ini di bawah tangga sama dia Dikasih pohon-pohon gitu guys Oke ini bagian kamar mandi Dan dapurnya ada disitu Kita lanjut ke lantai 2 guys Nah tangganya dikasih pegangan gitu Sama dia ya guys ya Supaya gak jatuh mungkin ya Ini aku masuk ke dalam kamarnya dia Ini kamarnya cukup kecil Tapi bagus ya guys ya Coba kita bisa duduk juga nih Di atas kasurnya Ada TV nya juga ya teman-teman Oke kita kesini Ada tempat mainan Dan ini kamar keduanya teman-teman Gimana menurut kalian Ini bagus gak guys Kalau menurut aku rumahnya sih bagus ya guys ya Oke siapa tau aja Kalian nyari rumah seperti ini Kalian bisa kunjungin ID nya Nah aku ada lagi nih rumahnya Fitri Asidikia guys Dari channelnya dia ya Itu kalian bisa kunjungin juga channelnya Ini dia juga bisa di edit ya teman-teman Oke ini rumahnya guys Rumahnya bertingkat juga nih teman-teman Oke kita masuknya lewat mana ya Oh ya lewat sini lah Masa lewat belakang Oke ini dia ruang tamunya guys ya Ruang tamunya ada dua sofa Nah disini ada tangganya guys Oke ini kamar eh dapurnya dia Ini kamar mandinya nih Dan ini ada kamar tidurnya guys Kayaknya aku pernah kesini ya teman-teman Tapi warnanya bukan pink guys Warnanya hijau ya Apa yang waktu itu dia ngedekorasi ulang guys ya Bangunannya Kak Fitri diubah warnanya ya teman-teman Oke kita langsung aja masuk Disini ada kamar lagi guys Ini ada dua kamar ternyata guys ya rumahnya Dan untuk pintu balkonnya ada disini guys ya Ada tempat duduk juga nih Kita bisa duduk-duduk nih Oke jangan lupa kalian kunjungin ini ID Badinya teman-teman Oke aku lanjut lagi nih Ke rumahnya Yuta Ini buatannya Genalgio Games ya teman-teman Dia juga punya Youtube guys Coba kalian cek Youtubenya Nama Youtubenya Genalgio Games Nah bangunan dia tuh Bagus-bagus banget guys Salah satunya ya rumah ini nih Rumahnya Yuta ya Dibikin jadi bagus banget sama dia guys Kita masukkan lewat sini kan ya Oke disini ada tangga buat naik ke lantai 2 nya Kita langsung aja naik ke lantai 2 guys Nah ini dia di lantai 2 nya Oh ada lantai 3 juga guys Ada tangga lagi tuh Disini ada kamar guys Ini kamarnya cukup besar ya Nah ini ke lantai 3 nya Kayaknya Yuta kamarnya di lantai 3 dah Nah ini dia guys Ini ada ruangan nonton TV Ada dapurnya juga Nah ini apa ini Oh ini kamar guys Ini mungkin kamarnya Mio nih Coba kamarnya Yuta Ada disini teman-teman Oh iya ya guys ya Jadi kamarnya ada 2 guys Oke kita ke sebelah sini Ada kolam renang guys Wah bagus banget nih Biasanya kolam renang di bawah guys ya Kalau ini dia bikinnya di atas guys Oke keren banget teman-teman Ini warnanya juga bagus banget ya Oke kita lanjut lagi ke ID rumah pink lagi nih Oke itu dia rumahnya guys Wah ini rumahnya berapa tingkat nih 2 tingkat Eh 3 atau 2 ini guys Wah rumahnya besar banget guys Coba kita lihat teman-teman Wah ini depannya bagus banget ya teman-teman Minimalis gitu ya Dia punya Youtube atau enggak nih Wadih weh dia bangunannya bagus banget guys Oke langsung aja kita masukin ya Disini buat naruh mobil kayak bisa guys Nah disini ada garasinya juga Kita lihat ini ruang tamunya Ada TV-nya juga dan Dia punya halaman belakang juga guys Oke di sebelah sini ada kamar mandi Dan ini ke garasi mobil ya Nah ini ada tangga langsung aja aku naik ya Nah ada jendela juga di tangganya Oke ini aku udah di lantai 2-nya Ada dapur Ada meja makan Oh ini di sebelah sini dapurnya dia guys Dan disini ruangan nonton TV keluarga gitu ya guys ya Ada piano juga Wah ada kolam renang juga nih di lantai 2 guys Tuh kita lanjut ke lantai 3 ya teman-teman Di lantai 3 ada dapur lagi kah Oh enggak guys ada kamar nih Jadi kamarnya semuanya di lantai 3 Oke bagus disini ada kamar yang kedua Jadi kamarnya ada 2 doang ya teman-teman Tapi bagus nih depannya bagus banget ya guys ya tuh Minimalis gitu ya kokoh banget Oke guys ini lanjut lagi nih aku Ke rumahnya Arjuna Pro Dan ini udah pernah aku kunjungin Karena ini rumah pink Jadi aku satuin lagi ya guys ya Biar supaya kalian gak Nyarinya gak susah gitu ya teman-teman Oke ini rumahnya kecil ya guys ya Kita masuk aja langsung Disini ada ruang tamu Ada tempat naruh sepatu mungkin itu ya Dan ini dapurnya dia guys Oke kamarnya ada 2 tempat tidur Dan di atasnya ada TV juga guys ya Kita bisa sambil nonton TV nih Oke kita ke sebelah sini Disini ada kamar mandinya dia guys Oke jadi rumahnya cukup simple ya Kamar Kamar mandi sama dapur ya guys ya Tapi ini bangunannya juga Bagus ya guys ya Itu bentuknya lucu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi guys Ke ID Genalgio lagi guys ya Dia bikin rumah Barbie ya guys ya Waduh rumah Barbie nih guys ya Gimana ini bentuknya Coba kita lihat guys Wah ini rumahnya warna pink juga nih Nah iyalah kan kita lagi kunjungin Serba warna pink ya Oke ini dia rumah Barbie nya guys Apakah di dalamnya ada Elsa Progen Atau siapa tuh Namanya temannya Lupa aku teman-teman Nah disini ada tempat makan Oke ini ada tempat duduk juga Kita masuk ke ruang tamunya dia guys Wah dalamnya bagus juga nih teman-teman Sini ada kamarnya dia nih Ini kamar Barbie yang pertama guys Ini kamar adeknya deh Dan dia punya akuarium juga guys ya tuh Bikin akuarium juga guys Oke disebelah sini ada Apa ini guys Kamar lagi ya Aku kira kamar mandi Oke kita ke dapurnya Ini dapurnya dia Dapurnya bagus juga ya Biar Barbie bisa masak ya teman-teman Ya disini kamar mandinya Kita lanjut ke lantai 2 guys ya Di lantai 2 Wah di lantai 2 kosong guys Nyata masih kosong nih Ada tempat nonton TV doang nih ya Disini masih kosong Apa jangan-jangan ini 2 ID ya guys ya Aku cuma dapet 1 doang nih IDnya Coba yang tau ID yang keduanya Bisa komen ya guys ya Aku lanjut lagi ke ID Yelina Dia punya rumah pink juga nih guys Lokasinya ada dimana nih Kayaknya jauh ya teman-teman Oke kita punya motor nih Kita langsung aja otw ke lokasinya ya Wah kayaknya di deket TK nih guys ya Wah iya betul guys Belok kesini ya deket TK nih Betul nih Oke semoga aja rumahnya bagus ya Mana nih rumahnya guys Waduh Wah si Rina kagak liat guys Disitu ada batu Siapa yang naru batu disitu ya Oh ini belok kesini guys Nah ini dia rumahnya Wah ternyata kecil guys Tapi imut nih Coba kita taruh motornya disini Oke guys ini dia rumahnya Di depan rumahnya ini ada tempat Buat duduk-duduk atau cafe ya Kayaknya dia Bikin tempat buat santai-santai doang tuh Kita masuk aja kali ya ke dalamnya Ini tempat duduk kan ya Oke ini depannya Jadi ada pohon-pohon gitu ya guys ya Oke kita masuk ke ruang tamunya dia Ini ada dispenser juga dia guys Wah ada tipi juga Wah kok disini dapur ya Oke jadi rumahnya kecil ya Jadi dapurnya tuh nyatu gitu guys Ada kamar mandi Dan kamarnya disini guys Kamarnya cuma satu Tapi aku suka banget sama dia Bikin jendela gitu guys ya Jendelanya bagus Oke Bagus banget ya Pencahayaannya pasti dapet banget nih Kalo gak pake lampu juga guys ya Oke jangan lupa kalian kunjungin ini rumahnya guys ya Oke guys Jadi cukup sampe disini aja Bagi-bagi ID nya Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa dikasih like Dan dibagikan ke temen-temen kalian ya guys ya Supaya aku makin semangat Buat videonya guys Oke segitu aja Aku kancil persi ya Terima kasih guys Dadah Dan dibagikan ke temen-temen kalian ya selamat menikmati